Assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga kalian sehat ya guys. Guys, Makanti mau ke Nagoya Hill Mall guys. Ini letaknya nggak jauh ya dari Hotel Makanti Menginap, tinggal jalan kaki saja guys. Dan ini adalah pintu barat daripada Nagoya Hill guys. Nah, sebagai pusat perbelanjaan terbesar di kota Batam guys, Nagoya Hill ini banyak dikunjungi setelah Batam Center guys. Pengunjung tidak hanya warga lokal, tapi juga Wisman dari negara tetangga guys. Di sini banyak dijual coklat guys. Untuk oleh-oleh ya. Di sini juga banyak toko jam guys, dari berbagai merk ya guys. Kalian tahu bahwa Nagoya Hill Mall ini terkenal sebagai pusat perbelanjaan dengan harga miring karena posisinya yang berada di wilayah strategis perdagangan internasional. Nah, jika dibandingkan dengan Jakarta, produk-produk yang dijual di kawasan perbelanjaan Nagoya Hill ini jauh lebih lengkap dan harganya lebih murah dengan bisa melakukan tawar-menawar guys. Guys, di sini merek jam yang paling dicari adalah Alexander Christie, mereknya buatan Hong Kong ya guys. Memang harganya 1 juta sampai ratusan juta tergantung model dan jenisnya ya guys. Tapi hati-hati guys, kalau kalian membeli jam bermerek ini, pastikan keasliannya dan sertifikatnya saat kalian bertransaksi ya. Sebab di Batam tersedia jam tangan kawai alias asli tapi palsu dengan pembuatan yang sangat mirip dengan aslinya guys. Sekarang kita ke atas yuk guys, kita lihat ada apa aja di sini guys. Oh ini guys, toko-toko kue guys, aneka makanan guys. Tuh guys, oh di sana juga ada guys. Oh banyak ya di lantai ini ya. Ini kalau kue-kue seperti ini nih guys, lapis legit, lapis surabaya, bika ambon. Paling banyak di sini guys, di Batam guys. Aneka rasa, ini ciri khas mereka untuk oleh-oleh guys. Banyak penggemarnya. Nah ini otak-otak guys. Dibungkusnya sama daun kelapa. Coba. Nah ini Tokayoki, eh Tokayoki. Ketawa mbak, tiba-tiba dibilang. Takoyaki. Di sini juga ada dijual celana panjang harga Rp. 50.000. Ada juga ini guys, yang Rp. 250.000 celana panjangnya. Nah itu ada jas guys, jas nih harganya Rp. 250.000 guys. Guys, mall di Nagoya Hill ini memiliki konsep one-stop travel, shopping and fun. Karena dibangun dalam satu area besar yang didominasi akses jalan kaki guys. Nah ini coklat banyak ditawarkan ya guys. Berbagai macam coklat, berbagai macam harga untuk oleh-oleh. Coklat ini dari Singapura, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Turki, dan lain-lain guys. Ada juga pie. Di sini ada juga rotar. Pie. Guys, kalau kita menyebut Nagoya, pasti kita ingat pada nama kota di Jepang. Maka tadi juga dulu, waktu pertama kali ke Batam nih, berpikir bahwa Nagoya itu seperti Nagoya di Jepang guys. Tetapi ternyata bukan guys. Di sini, wah itu ada coklat lagi guys. Banyak guys, coklat di sini. Tuh coklat. Ini namanya daerah Lubuk, Bajat. Namun, karena dulu banyak orang Jepang di sini merantau ya guys. Jadi, sebutan masyarakat ya Nagoya-Nagoya gitu guys. Di sini juga banyak dijual tas guys. Ada yang branded, ada yang kawai branded guys. Semua ada di sini dengan berbagai macam merk guys. Begitu pun dengan parfum guys. Aneka parfum dijual di sini dengan aneka harga guys. Tapi agar kalian tidak salah pilih dalam menentukan parfum mana yang cocok digunakan ya. Nah, kalian harus ketahui terlebih dahulu merk parfum apa yang terbaik dan tahan lama guys. Ya, kalian bisa membedakan lah ya hal parfum berdasarkan acara atau kegiatan yang akan kalian lakukan. Seperti saat ingin berolahraga, kalian pasti gunakan parfum dengan aroma yang lebih fresh ya guys ya. Ya guys, lagi-lagi toko coklat guys. Memang ini primadona aja ya coklat di sini ini. Karena mungkin banyak peminatnya juga ya guys. Makanya banyak yang jual. Kalau tidak ada peminatnya ya coklat-coklat ini siapa yang beli ya guys. Kalau untuk tas ya guys. Di sini kan memang ada branded maupun kawai branded ya guys ya. Ya, merknya ada yang Louis Vuitton, Gucci, Dior dan lain sebagainya lah guys ya. Dan mereka juga jual di sini secara online ya. Nah, untuk online ini ya kita harus punya trik ya guys ya. Agar tidak merasa tertipu ya. Karena takutnya pesannya branded original dikirimnya KW branded gitu guys. Jadi, kalian harus riset toko dulu ya. Melihat kondisi barangnya detail guys. Jadi, minta dibuatkan video atau foto ya. Terus, perhatikan kualitas barangnya juga guys. Terus, kalau tas branded itu ada nomor serinya guys. Nah, itu diperhatikan ya. Biasanya ya merk-merknya ya Louis Vuitton, Gucci, Dior, Chanel, Prada, ada Fossil, ada juga Longchamp Crude dan banyak deh guys di sini. Untuk pakaian dalam juga ada tuh guys di sini. Nah, ini Matahari Departemen Store. Di mana-mana ada ya. Mungkin harganya standar dengan di kota-kota lain Matahari. Kurang jelas deh guys. Di sini juga banyak loh guys dijual jam tangan pria ya guys. Yang ingin penampilannya lebih gentleman dan elegan. Nah, untuk itu jangan sembarangan dalam memilih merk jam tangan guys. Biasanya sih kalau jam yang berkualitas ya. Itu berasal dari Swiss, Jepang, dan Jerman guys. Nah, merknya juga macam-macam ya. Nah, itu ada yang jualan koper guys. Di sini koper yang paling kecil harganya Rp250.000. Nah, ini kita masuk ke toko jam yuk. Mau nanti cari jam deh. Yang mana jadinya? Mau nanti cari jam murah-murah guys. Nah, ini guys. Lumayanlah untuk lihat waktu. Banyak kacamata juga guys. Dijual berbagai macam model guys. Guys, di sini ini enaknya apa? Barang bisa ditawar guys. Jadi, kita pilih-pilih model yang cocok ya guys. Ya, sesuai dengan budget di dompet kita aja guys. Tadi itu jam harganya ditawarkan Rp500.000. Nama kanti tawar jadi Rp250.000. Yuk, kita naik ke atas ya guys. Kita lihat ada apa aja di atas ini. Oh, itu ada pakaian guys. Guys, mall ini termasuk mall paling rame dikunjungi guys. Tuh, lihat. Paling rame lah guys. Padahal banyak mall juga. Ya, seperti Lucky Plaza, Panpil Mall, Batam City Square. Ada juga mall top 100 di Batu Aji. Ada Mega Mall Batam Center. Ada Capri Mall. Tapi memang kalau Nagoya Hill ini letaknya kan karena di distrik ke bisnis ya. Dekat dari mana-mana. Jadi ya paling strategis sebenarnya ya. Nah, ini koper-koper lagi. Yang kecil-kecil Rp250.000. Tuh, banyak guys. Nah, itu guys toko tas lagi guys. Tas wanita. Nah, berbagai macam model, berbagai macam merk guys. Karena memang ya para wanita suka sekali banyak tas. Ini di koper-koper Rp250.000. Rp250.000. Banyak guys. Kalau tas yang branded memang kualitasnya kan bagus guys. Karena terbuat dari bahan yang bagus. Jahitannya bagus ya guys ya. Nah, ini toko oleh-oleh. Ada macam-macam souvenir. Ada makanan. Ada coklat. Sudah pasti ada di sini guys. Pokoknya coklat the best. Best seller coklat di Nagoya Hill. Nah, ini. Lucu-lucu sih packagingnya. Covernya coklatnya gitu. Bagus-bagus di sini. Nah, kalau untuk jam tangan pria sih memang juga banyak merek yang seperti tadi Makanti bilang ya. Kalau buatan Jepang kan ada merek Casio, Orient, Citizen, Seiko, dan Alba ya guys. Kalau dari Amerika biasanya fosil. Dan sedangkan dari Sweden, mereknya Daniel Wellington. Coklat, coklat, coklat. Mati lagi coklat. Banyak coklat disco. Nah, kalau Hongkong sendiri itu Alexander Christie ya. Nah, Indonesia juga ada expedition. Tuh guys masih rame guys. Para pengunjung dengan lampu yang terang guys. Di Mall Nagoya Hill ini guys. Coklat, coklat. Terima kasih coklat banyak guys. Yuk naik lagi guys. Ada apa di atasnya? Penasaran juga Makanti. Ada apa? Terang benderang dan rame. Ini apa ini ya? Kira-kira. Ah, di sini banyak restoran. Ada restoran macam-macam guys. Di sini guys. Tuh. Kalau kalian datang ke sini mau makan. Di restoran ini bagus guys. Setelah belanja pasti kaki capek kan. Laper. Habis muter-muter. Ya, makannya di sini guys. Tuh. Tuh menu-menunya guys. Banyak macamnya guys. Tuh. Tinggal pilih tuh guys. Tempatnya nyaman ya. Menunya banyak. Kalian tinggal pilih aja. Mau di restoran mana. Tuh ada coffee town. Tuh banyak guys. Ini sepertinya satu lantai ini khusus rumah makan alias restoran guys. Tuh ada macam-macam itu dah. Baristo cafe. Terus apa itu guys. Tuh. Nyaman lah guys pokoknya. Jadi memang. One stop over guys. Gak usah kemana-mana. Restoran juga ada di sini masalahnya. Nah ini ada dunia fantasi guys. Jadi. Kalau emak-emaknya belanja. Anak-anaknya ditinggal. Main di dunia fantasi aja nih guys. Di sini juga banyak dijual. Handphone berbagai macam merek ya guys. Tuh. Handphone dan perlengkapannya ya guys. Alias aso seriesnya. Banyak loh guys. Ini hampir satu lantai juga tuh guys. Ada jual tripod. Tuh. Tripod 300 ribu katanya guys. Tuh ada hand free juga tuh. Tuh di sini juga jual tripod. Oke guys. Terima kasih sudah mengikuti Makanti ya. Dengan menonton video ini. Kalau kalian suka. Kalian boleh tekan tombol subscribe ya guys. Ini Makanti sambil lihat-lihat lagi nih. Apa yang mau dilihat. Oke. Salam sehat selalu ya. Sudah malam Makanti mau kembali ke hotel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Daaah.